Intro Halo Sobat Benly, kali ini kita akan mencoba menjawab soal mengenai benzena dan makromolekul Tunjukkan bagaimana molekul sistein HSCH2CH NH2CO2H mungkin digabung menjadi protein, nyatakan ikatan peptida dalam struktur proteinnya Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui mengenai apa itu asam amino Asam amino merupakan asam karboksilat yang mempunyai gugus amino, yaitu gugus NH2 Jika asam amino-asam amino saling berikatan, maka akan membentuk protein Selanjutnya, rumus umum dari asam amino ini adalah R, CH, NH2, COOH Di mana gugus R ini merupakan gugus pembeda untuk setiap asam amino Gugus pembeda ini berfungsi dalam Menentukan struktur, kelarutan, dan fungsi biologis dari setiap asam amino Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sistein atau sisteina Sistein merupakan asam amino non-esensial bagi manusia yang memiliki atom S Karena adanya atom S Sistein ini menjadi sumber utama dalam sintesis senyawa biologis lain yang mengandung belerang Namun, sistein ini mudah untuk mengalami reaksi oksidasi yang menghasilkan sisteina dan juga H2O Dimana sisteina ini merupakan suatu molekul yang dihasilkan dari dua molekul sistein Yang saling melepaskan atom H dari ikatan S Sehingga gugus S dari kedua sistein saling berikatan Pada soal diketahui bahwa rumus molekul dari sistein adalah HsCH2CHNH2CO2H Maka, rumus strukturnya adalah seperti ini Selanjutnya, kita kembali ke soal Yang ditanyakan adalah Jika memungkinkan molekul sistein ini digabung menjadi suatu protein Nyatakan ikatan peptida dalam struktur proteinnya Perlu kita ingat bahwa Ikatan peptida merupakan ikatan antara gugus karboksil dari suatu asam amino Dengan gugus asam amino dari asam amino lainnya Selanjutnya, kita akan gambarkan rumus struktur dari gabungan sistein Jika memungkinkan untuk membentuk protein Karena ikatan peptida merupakan ikatan antara gugus karboksil dengan gugus asam amino Maka, yang memungkinkan adalah Dari satu gugus karboksil dari satu sistein akan lepas Dan satu atom hidrogen dari gugus amino pada sistein lainnya akan lepas Sehingga akan membentuk suatu ikatan peptida Jadi, ikatan peptida pada protein jika memungkinkan merupakan Gabungan dari sistein adalah ikatan antara atom C dan atom N Semoga penjelasan dari saya dapat membantu teman-teman Untuk lebih memahami mengenai benzena dan makromolekul Semangat belajar dan terus berkarya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!